Intro Ketemu lagi dengan vlog saya Tapi ini di Dreyalog Dialognya Drey Christian Dan sekarang saya mau cerita tentang sesuatu tentang diri saya sendiri Saya gak pernah cerita tentang perjalanan saya ke seminari tinggi itu seperti apa Yang benar bukan sesuatu yang mudah Dan hari ini saya bertambah satu orang yang Beliau ini satu orang yang sangat berjasa sekali Untuk akhirnya membawa saya di seminari tinggi Beliau adalah Romo Rektor saya yang dulu Kalau Romo Rektor yang sekarang kan sering muncul di vlog saya Ini Romo Rektor yang sebelumnya ada Romo Cristanto Selamat sore Romo Selamat sore Halo Ini Romo Cristanto pertama masuknya ke vlog gak ya Pak? Iya Haru pertama masuk ke vlog ya Besok pegang sendiri Maksudnya udah pegang Besok Romo juga harus bawa saya dulu ya Oke Iya Romo tadi kan sudah saya bilang ke teman-teman Kira-kira saya tuh seperti apa dan sebagainya Tapi sekarang mau Kan ini tetap panggilan saya Akhirnya masuk ke seminari Pertanyaan pertama adalah Apa yang Romo tangkep dari saya Ketika pertama kali Romo ketemu? Kesannya apa? Jadi ceritanya dulu Saya itu diminta oleh satu Romo Yang kemudian mempertemukan saya dengan Romo Cristanto Dan untuk pertama kalinya itu Kalau gak salah itu pagi-pagi Saya bertemu dengan beliau Nah saat itu pasti gak mau Apa yang Romo ingat Yang Romo pertama kali Apa namanya tangkep itu apa gitu Pak? Ya Anda semua tahu siapa Cristiano Belum ada yang tahu Belum ada yang tahu Belum ada yang tahu Kalau ada fisiknya Sudah tahu siapa Cristiano Nah itulah kekasannya Mengapa saya dulu Menerima Mengajak Menantang Frater Cristiano Atau Frater Oat sekarang ini Mau masuk menjadi calon imam Kuspanagung Semarang Pertama karena memang Di dalam Arah dasar Kuspanagung Semarang Ada KLMTD Masalah itu Masalah itu Nah kecil Lemah Tersinggir Dan it's me Defable Siapa yang akan mendampingi Defable Kalau tidak orang Itu sendiri Dan memang Frater Oat ini Kekasannya ketika Menerima Saya masih ingat betul Tidak seperti yang lain Kalau yang lain itu Mulai dari Ujian TPA Lalu wawancara Tetapi kalau Frater Oat ini Langsung ke Pantirapih Betul Ujiannya itu pada Dua dokter spesialis Sarab Dan spesialis tulang Dan itu sendiri Saya bersama Oat Kesana Dan nampaknya Hasilnya Dari dua dokter Tidak ada masalah Kedepannya Sebagai calon imam Dan imam Dan yang pasti Teman-teman Kalau misalnya Saya ingat sekali Saat itu pagi-pagi Jadi saya itu Dihantar oleh Romo Chris ini Ke Pantirapih Saya kemudian masuk Saya akan diperiksa dokter Saya diminta keluar Dan Romo Chris Akan mewawancarai dokternya Jadi itu yang terjadi Jadi yang pertama Karena itu Dedi Adifabel Semoga saya Didoakan ya Semoga saya bisa Menemani Adifabel Teman-teman Adifabel Di luar sana juga Nah Romo Chris ini Juga kemudian Adalah salah satu Rektor saya Kemarin beliau Apa namanya Menjadi pendamping kami Di seminari tinggi Sebelum sekarang Beliau ada di KWI Nah Mo Saya itu Yang Romo suka Dari saya itu Apa? Oke Saya tahu Oat ini adalah Sudah lulusan Sarjana Bahasa Indonesia Dari UGM Tapi gak bisa bahasa Indonesia Ya Pak Bahasa Indonesia Ini kan sekarang bahasa Indonesia Ya betul Yang kedua Dia memiliki talenta Dan talenta khususnya Ada talenta Untuk berbicara Di depan umum Itu satu Dan ini penting Bagi seorang pewarta Yang kedua adalah Suaranya Yang ketiga adalah Frater Oat ini Sudah membantu Komsos lama Maka saya juga Beromong-omong dengan Romo Agung Ya Tahu tau? Betul Masih ingat Romo Agung Romo Agung Inilah Romo Agung Juga yang membantu saya Untuk mendukung Sehingga Beliau yang kenal dulu Frater Oat ini Ketika di Komsos Ternyata tidak apa-apa Tidak ada masalah apa-apa Lalu saya bawa Kerapat staf Dan ternyata staf Mencari di Google Ternyata ada juga Salah Romo yang bahkan Tangannya hanya satu Bahkan kalau meng Nah ini Tangannya masih dua Cuma kakinya empat ya Tapi pernah juga saya minta Bagaimana kalau membawa Pastikan piala Jadi dulu ketika pertama Ketika saya datang Romo minta saya Untuk pertama jengkeng Kemudian untuk membawa piala Terus biar berdiri Terus biar mengangkat Memangkat apa Piala bisa enggak Romo Apa namanya Seharusnya kemarin Romo tahu Ketika saya misah kayu Romo Nah belum Kemarin sudah 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 misah kayu Dan bisa Saya sudah tahu Karena sudah pernah tahu Saya minta membawa Membagi komini juga Iya betul Betul Nah itu tadi yang disuka Nah Romo Kalau dalam perjalanan dengan saya Jadi Romo Chris ini Tingkat satu sampai dengan empat Jadi Kalau boleh saya buka sedikit Sebenarnya Romo Chris itu kemarin Meminta saya untuk Tidak top Tapi saya kekeh Pengen top gitu Nah Tempat gontok-gontoknya juga Nah sekarang Romo Kalau tadi yang disukai dari saya Kalau yang tidak Romo sukai dari saya Tidak disukai Wah malah lebih sulit Kalau yang tidak disukai Ya Kalau saya jujur Memang sulit Tidak disukai Yang mana itu masalahnya itu Karena memang Lebih banyak Saya sukanya Kalau tidak Lalu Memang sudah saya hentikan Sebelum top Amin Hanya memang ini Memang perjalanan proses itu Kan suatu proses Yang terus menerus Kita tidak tahu Sampai kapan Saya pun juga dipanggil imam Karena pernah mantan rektor saya dulu Rektor di tahun rohani Mengatakan di dalam Pungta malam itu Mengagetkan saya Beliau pakai jubah Mengatakan Siapa tahu Kalau besok saya sudah tidak pakai jubah Ya kami sebagai Berater tahun rohani Kan kaget Loh beliau rektor Seorang yang suci Tertib Disiplin Kok bisa mengatakan gitu ya Lalu saya Saya siapa ini Nah dengan kata-kata itu Saya masih ingat Kita tidak ada yang menjamin Satu-satunya Kalau saya hari ini setia Saya berharap Bisa juga akan setia Sampai Tuhan panggil Amin Amin Semoga bisa saya laksanakan semuanya Nah Romo Yang terakhir ini Buat teman-teman di rumah Saya biasa ngajak teman-teman di rumah Untuk menjalani hidup panggil Nah sekarang Apa yang ingin Romo himbaw Untuk teman-teman Terutama yang late vocation Seperti saya Itu apa gitu Nah yang late vocation Sebenarnya Jangan Tidak usah minder Yang penting Pengalaman-pengalaman di luar itu Diolah Di dalam seminari Taat Disiplin Rendah hati Bersama para pamong Saya yakin Pamong-pamong di seminari itu Mampu Hanya kita mau gak Sedangkan dengan late vocation itu Supaya kita tuh Karena sudah ter Apa ya Sudah learningnya Pembelajaran di luar Sampai habitnya di luar Itu sudah banyak Maka tidak mudah Itu seperti besi yang tua itu Semakin dibengkokkan Lain dengan besi yang muda Besi muda Dibengkok-bengkok Tidak akan patah Nah ini bahayanya Kalau late vocation Dibengkok-bengkokkan Bisa patah Mudah patah itu Betul sekali Satu kata-kata Romo Saya ingat banget Romo Chris Pernah mengatakan gini Ot Kamu itu seperti Apa besi Kamu itu bisa kuat Tapi mudah Sekali patah Ya udah Oke Romo Chris Terima kasih Untuk kembali hari ini Di Drialog Terima kasih Sukses Sehat terus Semoga Segala acara-acara Sebuah planning-planning Yang sudah disiapkan Bisa menjadi kenyataan Doakan saya terus Romo Oke Siapa saja yang mau Mengikuti Betul Prater Oat Silahkan Tamuilah Para Romo Staff di seminari tinggi Atau seminari tengah Atau Romo paroki Anda Betul Bagaimana ketika Anda Mau mengikuti Jalan Tuhan Mendengarkan suara Tuhan Ikutilah Dekatlah Aca-Omong Imam Atau Romo Siapapun Yang Anda kenal Oke Terima kasih Sudah Cukup Drialognya Ketemu lain waktu lagi Pengen tahu Seperti apa Saya lagi Nanti saya akan ketemu Dengan Romo-Romo yang lain Romo guys Terima kasih Bye Sampai sore Bye